Hei Hop Hop Gangs! Bukan rahasia lagi jika game Battle Royale Free Fire udah menjadi salah satu game terramai di dunia. Hal ini dibuktikan dengan data Garena sebagai pengembang Free Fire yang menyatakan bahwa game tersebut memiliki 100 juta pemain aktif berharinya dan jumlah download yang melebihi 500 juta kali download. Bahkan pada tahun 2020 kemarin, Free Fire mendapatkan penghargaan dari Esports Award 2020 sebagai Esports Mobile Game of the Year, di mana Free Fire mengalahkan PUBG di kategori tersebut. Nah, alasan mengapa Free Fire bisa berkembang semenakjubkan itu tentu gak lepas dari peran konten kreatif mereka yang membuat berbagai kolaborasi menarik. Mulai dari artis lokal seperti Joe Taslim, pesepak bola terkenal Cristiano Ronaldo, hingga anime One Punch Man. Nah, untuk lebih mengetahui semua kolaborasi tersebut, mari kita kepoin di video berikut ini kolaborasi tergila dari Free Fire. Sebagai salah satu negara dengan penyumbang player Free Fire terbanyak, Indonesia merupakan salah satu tempat di mana Garena memfokuskan promosinya. Hal ini dibuktiin sama Garena lewat kolaborasinya bersama Joe Taslim, yang merupakan aktor terkenal Indonesia, yang bertujuan untuk menaikkan minat para pemain Indonesia. Dalam kolaborasinya, Garena memunculkan karakter Joe Taslim sebagai seorang penggila parkour bernama Jota yang hadir pada Maret 2020 kemarin. Nah, untuk mendapatkan karakter Jota ini, para pemain Free Fire bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah, mendapatkannya secara gratis melalui event yang pernah dihelat Free Fire. Dan yang kedua, membeli Jota menggunakan Diamond Free Fire. Untuk pembeliannya, karakter Jota ini dihargai 600 Diamond atau Rp120.000. Dan untuk set lengkapnya, seharga Rp2.750.000 atau Rp550.000. Dalam perilisannya dulu ya, karakter ini sempat menjadi karakter andelan karena memberi banyak keuntungan dalam pertarungan jarak dekat. Kemudian, selain Indonesia, negara yang juga menjadi pasar besar bagi Free Fire adalah India Head, yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Di India, pihak Free Fire memikat para pemainnya dengan memunculkan Ritik Roshan yang merupakan bintang papan atas Bollywood sebagai karakter in-game yang bernama Jai. Kolaborasi yang dihelat pada tanggal 19 September 2020 ini berhasil memikat jutaan user baru Free Fire di India. Nah, untuk mendapatkan karakter Jai, para player nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam nih karena hanya membutuhkan Rp20.000 untuk mendapatkan karakter tersebut. Namun, meskipun karakternya murah, bandel lengkapnya tetap dijual dengan harga cukup mahal, yaitu Rp2.500 Diamond atau Rp5.000. Eh, salah. Murah doang itu. Rp500.000 maksudnya, PopGangs. Selain itu, tipe permainan Jai juga dinilai cocok dengan pemain India yang sering barbar ke arah musuh karena skill Jai ini mampu mengisi peluru secara otomatis jika player berhasil menjatuhkan musuh. Baik, kolaborasi Free Fire selanjutnya masih dari India yaitu DJ Cosmere. Kolaborasi pada 23 September ini merupakan kolaborasi kedua Free Fire bersama seorang DJ setelah berhasil berkolaborasi dengan DJ Alok yang merupakan disc joki asal Brazil. Nah, dalam kolaborasinya bersama DJ Cosmere, Free Fire menghadirkan karakter bernama Kay yang memiliki identitas sebagai seorang profesor psikologi dan juga ahli jiu-jitsu. Nah, karena memiliki dua keahlian berbeda, berarti Kay ini juga punya dua skill yang berbeda yang membuat penggunaannya lebih sulit dari karakter lain nih. Makanya, bagi para pemula Free Fire tidak disarankan menggunakan karakter Kay. Untuk mendapatkan karakter ini ya, player harus membeli Kay dengan harga Rp120.000 Atau kalau yang Sultan bisa beli bandel lengkap Kay dengan harga Rp500.000 Nah, dari pemikat lokal, sekarang kita pindah ke kolaborasi untuk memikat gamer global. Dalam strateginya untuk menggait gamer lebih luas, Free Fire mengadakan kolaborasi besar dengan menggandeng si mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Nah, kolaborasi yang diandakan pada Desember 2020 ini menghadirkan Ronaldo sebagai in-game karakter bernama Kronos yang punya skill bernama Time Turner untuk membuat pelindung yang mengurangi damage musuh dan menambah movement speed Kronos. Dengan skill overpower inilah, Kronos pernah dianggap terlalu kuat pada awal perilisannya. Nah, untuk mendapatkan karakter ini, para gamer harus merogoh kocek hingga Rp550.000 untuk memainkan Kronos. Ya, meskipun cukup mahal, karakter Kronos bisa dibilang laris manis yang membuat kolaborasi ini dinilai berhasil. Bahkan, saking berhasilnya, kolaborasi ini memicu beberapa haters Free Fire untuk membuat isu kalau Free Fire tidak mampu bayar Ronaldo dan akhirnya berhutang. Hal ini ya, tentu aja tidak benar dan ditampik langsung oleh talent manager marketing Garena yaitu Chris Wanto Kulgar Ari yang menyatakan bahwa gak mungkin Ronaldo ingin kolab jika FF ingin berhutang. Hal ini pun turut dibuktikan dengan sikap Ronaldo yang menolak kontrak bernilai Rp103 miliar yang ditawarkan Arab Saudi untuk membantu kampanye program pariwisata di sana. Ya, kalau Rp103 miliar aja ditolak, tentu aja. Garena menawarkan angka yang lebih besar untuk meluluhkan Cristiano Ronaldo untuk kolab sama Free Fire. Meskipun nih, angka pasti kontrak tersebut gak pernah disebutkan oleh pihak Garena. Kolaborasi gila Free Fire berikutnya datang dari dunia anime Nipo, Gangs. Pada tanggal 10 Januari 2021 kemarin, Free Fire memberikan kolaborasi menarik bagi para pecinta anime lewat kolaborasinya bersama One Punch Man. Nah, kolaborasi bersama anime mendunia ini menghadirkan beberapa skin yang berasal dari anime tersebut seperti Saitama dan juga Genos yang menjadi karakter utama dalam One Punch Man. Tentu aja kolaborasi ini sangat menarik ya dan juga mendapat perhatian khusus dari kalangan gamer maupun pecinta anime. Bahkan saking menariknya, beberapa konten kreator bahkan merogoh kocek hingga belasan juta rupiah untuk mengoleksi semua item dari kolaborasi Free Fire sama One Punch Man ini. Nah, melihat keberhasilan dalam kolaborasinya bersama anime pada bulan Maret mendatang nih, Garena sebagai pihak pengembang Free Fire juga udah mengumumkan kolaborasi mereka dengan anime besar berikutnya, yaitu Attack on Titan. Nah, dalam rumornya, kolaborasi ini akan menghadirkan 3 pemain andalan Attack on Titan, yaitu Aaron Yeager, Mika Saekerman, hingga Armin Arlert. Ya, tentu aja hal ini layak untuk dinantikan untuk melihat eksekusi pihak Garena dalam memunculkan mereka bertiga. Wah!